Hai Gengs welcome back to Sempuras kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih atau alur cerita sebuah film yang berjudul Haunted atau haunted film ini mengangkat kisah sekelompok pemuda yang dijadikan hewan buruan untuk para anjing dan anjing-anjing memburu manusia ini adalah sebuah tradisi so tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk let's check it out film ini diawali dengan empat orang pemuda yang melakukan pencurian di sebuah rumah orang kaya masing-masing mereka terdiri dari fix chas dan Leon chas bertugas mengawasi keadaan dan menunggu di mobil karena ia adalah yang paling kecil sedangkan yang lainnya masuk ke rumah setelah si pemilik rumah pergi sampai akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah lukisan klasik yang berharga 25 ribu dolar ya mereka memang spesialis pencuri barang-barang langka keesokan harinya Leon dan chas mengantarkan lukisan curian itu kepada penadah barang-barang klasik yang biasa dipanggil dengan pak tua saat memasuki toko itu si pak tua sedang berbicara dengan seorang wanita bernama Catherine saat Leon dan chas memasuki toko itu Catherine melihat mereka dengan pandangan aneh seperti merasa tertarik gitu dan setelah itu pergi meninggalkan toko tersebut chas menanyakan pada si pak tua siapa wanita itu dan si pak tua menjawab kalau ia adalah seorang bangsawan lalu Leon memberikan lukisan curian tadi dan bayaran pun langsung didapat si pak tua menawarkan pekerjaan selanjutnya pada mereka tapi Leon menolak ia tak mau melanjutkan misi pencurian lagi karena tak mau membahayakan adiknya yaitu si chas setelah itu uang bayaran pun dibagikan dan fix menanyakan apakah target selanjutnya dan dengan spontan Leon menjawab kalau ia ingin pensiun dan ingin cari uang yang halal tapi fix bersikeras kalau pekerjaan ini terlalu mudah dan tak ingin berhenti lalu Leon menanyakan pendapat cas dan cas mengatakan kalau ia ingin lanjut setelah mendengar keputusan itu mereka berempat akhirnya melanjutkan misi selanjutnya si pak tua menugaskan mereka mencuri sebuah pisau upacara atau pisau pusaka yang tersimpan di sebuah rumah bangsawan dan lokasinya berada di sebuah daerah pedalaman dan horornya rumah yang terlihat seperti kastil itu adalah satu-satunya rumah di tengah hamparan lahan yang luas setelah Leon mendapatkan informasi dari si pak tua kalau pemilik rumah tersebut sedang keluar kota alias rumah itu kosong mereka berempat nekat membobol rumah itu walaupun alarm telah berbunyi setelah berkeliling memeriksasi setiap sisi rumah pisau upacara adat itu masih belum ditemukan yang ada hanya pajangan-pajangan hewan yang diawetkan dan beberapa barang anti mereka mulai berpencar saat cas berada di lantai atas yang mendapati sebuah pintu kamar yang awalnya tertutup sekarang terbuka dan ia pun sadar kalau ada orang lain di rumah itu selain mereka berempat Leon langsung menghubungi fix tapi karena fix menemukan sekotak perhiasan ia mengabaikan perintah kabur dari Leon dan fokus memeriksa perhiasan-perhiasan itu dan pepatah nafsu membunuhmu akhirnya kejadian saat fix asing mencoba perhiasan-perhiasan itu seorang pria tua keluar dari balik lemari dan langsung menyentrum fix sampai pingsan saat cas dan Leon berjalan ke bawah mereka mendapati HPnya kacot tergeletak di lantai saat mereka mengambil HP itu seseorang datang dari belakang dan langsung menyentrum mereka berdua sampai pingsan sembari berkata you picked the wrong house atau kau salah pilih rumah setelah itu mereka berempat akhirnya sadar dan berada di dalam sebuah mobil dalam keadaan tangan mulut dan kaki terikat mobil itu pun akhirnya berhenti dan munculah wanita tadi yaitu Catherine dan anak buahnya yang bernama Mallory Mallory mengeluarkan mereka dari mobil dan Catherine mulai berpidato ia berkata keempat orang ini membuat kesalahan fatal telah menerobos masuk ke rumah leluhurnya dan sampah-sampah masyarakat seperti mereka harus dimusnahkan Catherine tak melaporkan keempat orang ini pada polisi karena pastinya mereka akan dilepas lagi ia mempunyai hukum sendiri yaitu melepaskan keempat orang ini di sebuah lahan yang benar-benar luas dan mereka semua tak tahu berada dimana setelah mengeluarkan ceramahnya Catherine menyuruh Mallory menyiram keempat orang ini dengan air kencing lalu ikatan salah seorang dari mereka dilepaskan setelah itu Catherine pun meninggalkan mereka di lahan itu sembari berkata semoga berhasil mereka semua akhirnya berhasil melepaskan ikatan lalu cas mulai heran kenapa mereka dilepaskan begitu saja ia sembari berkata semoga berhasil saat berjalan mencari jalan keluar akhirnya terungkap kalau mereka memang sengaja dijebak oleh si pak tua untuk mencuri pisau pusaka itu dan dengan memberikan informasi palsu kalau rumah tersebut kosong saat di perjalanan Todd mendengar suara gemuruh turuk 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 setelah memperhatikan suara itu beberapa saat mereka melihat empat orang berpakaian kostum kerajaan dengan menunggangi kuda berjalan ke arah mereka Todd mencoba berteriak minta bantuan tapi setelah melihat segorombolan anjing barulah mereka sadar kalau penunggang kuda itu menjadikan mereka hewan buruan untuk para anjing kayak buru babi gitu seketika Leon memerintahkan mereka semua untuk kabur mereka akhirnya lolos setelah berhasil menyeberangi sungai dan setelah itu muncullah empat orang penunggang kuda tadi mereka terdiri dari catherine hugo remington dan miles catherine dan hugo adalah kakak adik sedangkan remington adalah paman mereka dan miles adalah anaknya hugo keluarga ini mempunyai tradisi menjadikan manusia-manusia sampah masyarakat jadi buruan anjing-anjing peliharaan mereka dan aturannya mereka tak boleh mengotori tangan mereka sendiri alias tak boleh menangkap secara langsung setelah dirumpukan oleh para anjing barulah si manusia buruan boleh dibunuh dan hari buru-buru ini adalah proses sakral melantik miles jadi pria dewasa keempat orang ini melanjutkan pelarian mereka mulai mempersenjatai diri mereka masing-masing saat menyusuri padang ilalang kayu yang dipegang tot tak sengaja menyentuh sebuah jebakan beruang yang nyaris mengenai kakinya dan setelah melihat sekitar mereka berada di tengah-tengah lahan yang penuh dengan jebakan beruang setelah itu mereka mulai berjalan berbaris sembari memeriksa setiap tanah yang akan mereka lewati tapi tiba-tiba suara trompet berbunyi dan suara gonggongan anjing bergerak mendekat ke arah mereka tot yang panik ia memutuskan langsung kabur berduruan dan tak peduli dengan semua jebakan beruang yang ada di sana setelah tot berlari duluan tiga orang yang lain ikut berlari dari belaka mereka akhirnya sampai di sebuah pagar tembok saat tot memanjat tembok itu ia terpeleset dan tak sengaja kakinya mengenai jebakan beruang yang tersembunyi dibalik rumputan Chas dan Leon langsung melepaskan perangkap itu lalu karena anjing-anjing makin mendekat Leon mengangkat tot memanjat tembok itu dan akhirnya berhasil tapi sayang Leon tak beruntung saat ia memanjat anjing-anjing mulai menggigiti kaki dan celananya karena ditarik dengan sangat kuat Leon akhirnya menyerah dan habis digigiti oleh anjing-anjing tersebut Chas mencoba menyelamatkan saudaranya tapi apalah daya tangan tak sampai dan anjing-anjing itu terlalu banyak sehingga mereka bertiga memutuskan kabur menyelamatkan diri dan setelah itu mereka berhenti istirahat membalut luka nyatot di sisi lain para bangsawan tadi membawa jasadnya Leon ke perkemahan mereka tapi ternyata Leon masih hidup Catherine langsung mengambil pisau pusakanya dan membawa Mars mendatangi Leon ia lalu menyayat lehernya Leon sampai mati dan darahnya dioleskan ke wajahnya miles dan secara tradisi Mas telah resmi secara adat jadi dewasa dan pisau pusaka itu diwariskan jadi miliknya miles fix tot dan Chas melanjutkan perjalanan setelah berkilau-kilometer melewati padang ilalang mereka akhirnya menemukan jalan utama yang bisa dilewati mobil saat baru sampai di jalan itu mereka mendengar suara mobil mendekat lalu tot mencoba minta pertolongan tapi Chas melarang karena kemungkinan mobil tersebut adalah salah satu dari bangsawan pisaukopat tadi sehingga mereka memutuskan bersembunyi mobil itu pun lewat dan fix berpura-pura pingsan di tengah jalan dan ternyata yang mengendarai mobil adalah melori lalu melori keluar dari mobil dan melapor pada juraganya dan setelah melapor melori mendekat melihat kondisinya fix saat ia lengah tot datang dari belakang dan langsung memukuli Mallory mereka langsung berniat kabur menggunakan mobilnya Mallory tapi sayang kunci mobil tersebut tak ada alias disakunya Mallory karena Mallory telah bangkit mereka pun ketakutan anda memilih untuk kabur setelah berlari beberapa saat mereka menemukan sebuah jejak traktor yang artinya terdapat sebuah perkebunan di dekat daerah itu saat berunding mencari lokasi perkebunan itu mereka kembali mendengar suara trompet dan suara gonggongan anjing karena mereka sadar anjing-anjing itu melacak bau darahnya tot mereka pun akhirnya memutuskan berpencar tot masuk ke dalam hutan sedangkan fix dan cas mencari lokasi perkebunan setelah itu tot langsung melepaskan kain pembalut lukanya dan berjalan mengalihkan penciuman si anjing di sisi lain fix dan cas berhasil menemukan sebuah rumah yang memiliki kandang-kandang kuda dan kemungkinan milik para bangsawan tadi lalu mereka memutuskan masuk ke dalam mencari kunci mobil yang terparkir di sana setelah berkeliling-keliling mencari kunci tersebut masih belum ditemukan yang ada hanyalah sebuah senapan dan fix langsung mengambil senjata itu setelah itu saat melori berhenti membuang air kencingnya di pinggir jalan tot diam-diam mengambil walkie-talkie miliknya melori setelah walkie-talkie itu diambil tot pun langsung bersembunyi di sisi lain saat Hugo dan Mars sedang asyik berjalan bersama anjingnya yang mendapati jejak kaki yang masih segar mengarah ke arah rumah sehingga mereka memutuskan menangkap fix dan cas ke dalam rumah itu mendengar Hugo bernyanyi di luar rumah bersiap menyergap mereka fix langsung berlari mengunci pintu dan mengambil sebuah semprotan racun serangga lalu fix menyemprotkan racun serangga itu sehingga si anjing mual dan memilih pergi setelah semuanya aman fix menyemprotkan racun serangga itu ketubuhnya dan ketubuhnya cas dan setelah selalu diketahui oleh si anjing mereka akhirnya sadar kalau si anjing melacak bau air kencing yang disiramkan oleh si malori tadi setelah itu cas langsung mengambil inisiatif lain ia memasukkan timah pembukus roti ke dalam oven dan melepaskan aliran gas setelah semuanya diatur mereka langsung mencari tempat berlindung dan tepat saat Mars memasuki rumah itu dari pintu belakang gas tadi akhirnya meledak Mars tetap bertahan dan berjalan keluar tapi sayang tubuhnya telah hangus terbakar dan ia pun akhirnya mati sembari meniup peluit anjingnya untuk mendatangi rumah itu ia pun akhirnya bergabung dengan fix dan cas yang berlari kabur dari rumah itu diselain Hugo benar-benar hancur melihat mayat anaknya yang terbujur mati di hari spesialnya karena Hugo ingin membalaskan dendamnya ia pun mengeluarkan senapan dan ingin memburu secara langsung tapi karena aturan tradisi keluarga mereka tak boleh mengotori tangan mereka sendiri Catherine dari minton mencoba mencegahnya tapi apaladaya Hugo telah termakan dendam ke sumat dan tetap memburu fix dan tot dan cas saat di perjalanan untuk memberikan wakitalki yang ia ambil tadi melihat wakitalki itu cas berniat ini melapor pada polisi tapi fix melarang karena permainan yang mereka jalani adalah membunuh atau dibunuh kill or be kill dan ia memaksa membalaskan dendam pada para keluarga bangsaan tersebut dan mereka harus dimusnahkan saat mereka berjalan menyusuri jalan aspal tiba-tiba wakitalki tadi berbunyi dan Catherine yang bicara ia mulai mengeluarkan ceramahnya kalau ini akibat rumah leluhurnya disusupi dan sekarang mereka berada di lahan keluarganya Catherine dan secara otomatis nyawa mereka bertiga jadi miliknya Catherine lalu karena tidak bicara terlalu lama melori darminton melacak lokasi walkie-talkie tersebut dan akhirnya lokasi mereka ketahuan setelah itu cas mulai menceritakan lokasi keberadaan mereka dengan memanjati sebuah pohon yang tinggi saat memanjat pohon tersebut ia melihat sebuah perkampungan dibalik hutan saat ia memanjat mobilnya Catherine darminton lewat sehingga terpaksa mereka kabur lagi saat mereka berjalan di tengah padang ilalang Hugo telah membidik dengan senapannya dari kejauhan tapi karena mobilnya Catherine juga mendatangi tempat itu tembakan pun akhirnya dibatalkan dan setelah berjalan beberapa saat Todd akhirnya tak sanggup lagi berjalan lukanya makin koyak dan bertempatan lokasi mereka ketahuan oleh Catherine dan anggotanya Todd meminta ia ditinggalkan saja dan menyuruh cas dan fix kabur tapi cas menolak dan ia mengajak mereka memberi perlawanan lalu Todd disuruh bersembunyi sedangkan fix dan cas berteriak-teriak memanggil Catherine dan pasukannya agar memasuki hutan itu di sisi lain Catherine benar-benar kagum dengan hewan buruannya karena tak ada kuda dan mobil tak bisa masuk ke dalam hutan ia pun memutuskan seorang diri melanjutkan perburuan itu setelah itu saat Todd berjalan menjauh mencari tempat persembunyian ia melihat seekor kuda terpakai di sana saat ia mencoba bersembunyi tiba-tiba hugo datang dari samping menodongkan senapannya hugo langsung menyudutkan Todd lalu saat tersudut ia mulai membuka pembicaraan dengan berkata kalau hugo menikahi keponokannya sendiri saat hugo terheran Todd langsung menyerang hugo dan mereka pun mulai saling baku-pukul tapi saat berhasil mengambil posisi mencekek hugo dari belakang hugo langsung meraih pisaunya dan menusuk perutnya Todd setelah itu Todd mencoba memberi perlawanan dengan mencabut pisau tersebut dan saat ia mencoba menyerang balik hugo Todd pun akhirnya tewas setelah ditembak oleh hugo malam pun datang Remington mulai mengadakan acara api unggun bersama anak buahnya tapi diam-diam fix dan chas menyusup ke arah belakang mobil fix lalu menodongkan senapannya pada Remington dan menyuruh Mallory mengikat semua pelayan yang ada di sana tapi tak lupa chas juga menyeramkan air kencing ke wajahnya Mallory diam-diam Remington mengambil pisau dan menyembunyikannya dibalik dengan bajunya ia pun berdiri dan mencoba mengalihkan perhatian fix dengan mengoceh sendirian saat ia berjalan mendekati si fix fix langsung melepaskan tembakan dan Remington pun langsung mati lalu Mallory juga mencoba menyerang fix tapi sayang usahanya gagal tembakannya fix tak meleset dan tepat mengenai bahunya Mallory karena Mallory masih tak juga tumbang fix mulai mengambil ancang-ancang berkelahi dengannya tapi tiba-tiba chas meniupkan trompet dan melepaskan anjing-anjing sehingga anjing-anjing tersebut mengincar bau kencing tadi dan Mallory mati digigiti oleh para anjing setelah itu fix dan chas langsung kabur menggunakan mobil karena ia panik chas merancap mobilnya dengan sangat kencang dan tiba-tiba seikor rubah celingak-celinguk di tengah jalan chas pun membanting setir dan tak sengaja mobil mereka menabrak sebuah pohon efek tabrakan itu sebuah ranting tepat menancap di dadanya fix dan teriakannya benar-benar menyedihkan setelah mobil dimundurkan chas langsung mengeluarkan fix dari mobil tapi sayangnya ia tak bisa bertahan dan fix pun akhirnya tewas chas melanjutkan perjalanannya sampai ia berhasil sampai di pagar batas lahannya catherine di luar pagar itu terdapat sebuah kedai kopi dan chas langsung masuk minta pertolongan pada orang-orang yang ada di kedai tersebut orang-orang yang ada di sana langsung shock melihat pakaiannya chas yang bersimbah darah si pemilik kedai langsung menghampiri chas dan menenangkannya tapi diam-diam ia main mata dengan salah seorang pria yang ada di sana dan berkata akan menghubungi polisi setelah chas mulai sedikit tenang ia melihat beberapa piala penghargaan terpajang di kedai itu dan juga sebuah trompet trompet yang juga digunakan catherine chas mulai panik dan saat ia melihat ke atas terdapat foto si pemilik warung bersama catherine terpajang di sana dan di foto itu tertulis kejuaraan berburu yang diadakan keluarganya catherine dan setelah melihat foto tersebut jas pun langsung kabur saat ia keluar dari kedai itu bertepatan dengan datangnya seorang polisi chas langsung menaiki mobil polisi tersebut dan ia pun diantara pulang tapi ternyata ia tidak dibawa pulang ia malah dibawa kembali ke rumahnya catherine dan si polisi ini ternyata telah mengetahui tradisi yang diadakan keluarganya catherine alias tradisi tersebut lumrah di daerah itu karena cas duduk di belakang ia pun tak bisa keluar dari mobil mobil tersebut mobil pun akhirnya berhenti tepat di rumah catherine dan catherine keluar dari rumahnya dengan memegang sebuah pisau karena tak ada pilihan lain cas terpaksa keluar dari mobil dan mulailah catherine mengeluarkan ceramahnya karena cas berhasil bertahan catherine menghadiahinya 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 sebuah tas yang berisi uang yang sangat banyak lalu cas menolak uang tersebut karena saudaranya mati tapi catherine menjawab kalau saudaranya juga mati alias mereka sama-sama impas setelah itu cas meminta agar ia bisa membawa jasad saudaranya pulang tapi catherine menolaknya lalu cas mengancam akan melapor pada polisi sembari melihat pada si polisi catherine berkata siapa yang akan mempercayainya karena tak ada yang bisa diperdebatkan lagi cas akhirnya menerima uang orang tersebut dan ia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan mobil curian yang ia bawa ke rumah tersebut saat ia kembali ke kota cas mulai mengincar si pak tua saat pria tua itu memasuki mobilnya terdapat sebuah kotak berisi trompet sakral mirip keluarganya catherine entah apa yang dilaporkan oleh cas pak tua ini akhirnya ditangkap oleh polisi dan setelah itu film ini tamat Oke geng sekian sedikit spoiler film hound gimana keren gak filmnya nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like nya ya dan buat kamu yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe biar gue makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler spoiler film film keren lainnya so thank you